Pada tahun 1989, Bako Surtanal bersama Fakultas Geografi UKM dan Ditlin Binjara mengadakan penelitian geoarkeologi melalui penjajakan geolistrik atau geoelectric prospecting. Dari penelitian penjajakan ini diperoleh kepastian adanya sisa bangunan candi. Melalui 3 kali eskavasi, hampir seluruh kaki candi dapat dinampakkan dengan ukuran 13,65 x 10,70 meter dan tinggi yang tersisa pada dinding bangunan sekitar 1,80 cm. Tinggi seluruh bangunan candi sekitar 2,30 meter. Candi ini posisinya miring yang menyebabkan baru dugaan candi ini patah dan roboh sebagian. Bukti robohnya candi terdapat tumpukan batu bata di sebelahnya. Dari kondisi fisik candi terdapat lubang pada dinding candi sebagai bekas balok yang diduga sebagai pilar untuk alas candi. Masih di dalam candi ini juga terdapat lubang segi 4 ukuran 1 x 1 meter yang kedalamannya belum diketahui. Lubang ini sementara diperkirakan sebagai sumur. Pada dinding sisi timur laut, di sudut utara dan sudut timur terdapat tembok memanjang semacam pagar yang ketebalannya mencapai 1 meter. Membentuk garis lurus dengan arah barat laut tenggara. Candi serut atau telaga jaya tidak memiliki tangga naik atau pintu masuk di keempat sisinya. Kaki candi mempunyai bentuk konstruksi seperti sebuah bak yang berdiri di atas sebuah fondasi. Situs ini mulai dipugar pada tahun 2007 sampai saat ini oleh BP3 Serang. Penelitian pun masih berlanjut sampai saat ini. Penggalian candi baru sebatas pinggiran dinding candi dan air masih mengenang sehingga candi masih nampak terkubur sebagian. Mungkin karena posisi yang miring inilah sehingga penggalian dihentikan. Karena khawatir akan semakin rusak oleh beban candi yang miring. Jika candi sudah dibuatkan pelataran sesuai pada titik fondasi, maka barulah candi ini akan terlihat utuh. Dilihat dari penampang luar, candi ini mirip dengan fondasi rumah biasa yang terdapat kamar-kamar di dalamnya. Dan lengkap dengan sumur plus lantai papan. Kita ada di situs rutsatwa atau biasa disebut dengan situs telaga jaya satwa. Yang di jiwa dan bandungan, situs ini terletak di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Situs rutsatwa ini berdena persegi panjang dengan ukuran 11,30 dengan lebar 10 meter. Situs ini kalau kita lihat dari sisi barat laut, kita dapat melihat ada dua buah tembok memanjang di kiri kanannya. Tembok memanjang itu diduga ini sementara ada sebagai untuk membatas suatu tempat situs ini, tempat candi ini. Tembok ini memanjang ke arah timur laut sampai ke arah ut barat. Dan untuk di sisi tenggaranya itu, dia masih memanjang sekitar 30 meter, itu akan berbelok ke arah timur laut. Nah ini apa, candi ini, candi ini kalau lihat dari motif pembingkaian dindingnya, beda juga dengan candi jiwa dan bandungan. Ini dapat kita lihat, dia ini cukup menarik pertama di sisi barat laut. Barat laut itu banyaknya takikan-takikan, seperti bengkokan-bengkokan di sisinya, itu yang seperti candi bandungan. Sedangkan dia di sisi tenggara itu, kita dapat melihat sama, tapi kalau kita amati secara amati di bagian haplon di sisi tenggara, itu sangat berbeda. Di situ ada semacam haplon yang belum terbuat dengan rapi. Ini setelah haplon yang belum terlihat rapi, salah satu berbeda dengan yang sebelahnya dan sisinya. Mungkin ini ada yang diduga, ini adalah sebuah pekerjaan yang memang, dulunya itu pekerjaan yang belum sempat rampung di waktu itu, tapi sudah sempat digunakan. Kita masih berbicara di bagian bawah. Dan untuk sisi barat daya, ini cukup sederhana sekali, si dinding-dinding haplonnya dia hanya lurus seperti candi jiwa. Sedangkan sisi barat laut itu, dia itu mirip dengan situs yang ada di Telaga Jaya 4. Untuk pendindingannya, ada juga bengkok-bengkokannya. Tapi untuk gigi dan haplon itu, ini sama dengan situs-situs lain, berbeda dengan yang tadi, yang di sisi tenggara. Nah, kita untuk mencoba untuk belajar untuk ke atas. Bagian atas ini kita lihat, ada beberapa di setiap dinding ruangan ini, di dinding ruangan ini, ada semacam bolongan. Bolongan ini adalah, duganya sebuah, dulunya itu, fungsinya itu digunakan untuk kayu balokan. Jadi, diduganya, si lantai serut satwa ini terbuat dari papan. Lantainya terbuat dari papan. Dan untuk bagian bawahnya ini, ini bisa juga untuk air, atau untuk penyimpanan makan mereka. Ini yang masih dalam tahap penelitian. Tapi di sini juga, lantai papan yang bagian atas, lantai papannya itu tidak terbuat dari papan, tapi ada indikasi, itu dari bahan setukau juga, si lantainya. Hanya itu sebagai kayu-kayu balok itu, hanya sebagai tulangan, untuk menahan beton, suaraan itu. Tapi, semua ini masih dalam tahap penelitian. Untuk masalah, untuk percandian ini, untuk penanggalan, dan itu semua sama. Kawasan ini, berawal dari dua masa, yaitu masanya Tarmanegara, dan masanya pengaruh dari Sriwijaya. Semua kawasan ini itu, dari dua fase. Untuk situs serut satu A ini, kalau kita lihat di bagian atas, sebelah sisi barat daya itu, ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini yang berukuran, satu kali satu ini, yang ini yang masih dalam pertanyaan, apakah ini lubang, suatu filter air, atau lubang, sumur. Ya, atau lubang untuk menyimpan, jalan makanan. Ini, ini yang masih. Soalnya, kalau kita lihat dari sebelahnya juga, tidak ada balokan kayu yang masuk, ke sisi ini. Ini hanya berlubang saja. Nah, kita lihat kebangnya ini. Dan ini ada beberapa, ada macam ruangan lagi. Dan inilah, ruangan ini belum jelas juga, untuk fungsinya untuk apa, bangunan ini. Nah, ini mungkin tugas para peneliti, untuk mengkaji, kawasan ini lebih detil lagi. Soalnya itu, hanya, cuma itu saja. Dan, kini juga, kalau untuk temuan, menarik di sini, banyak sekali, ditemukan, artepak, artepak, atau semacam ini, arca hias di sini. Arca hias kita ini, yang kita temukan ini, yang terbuat dari bahan setuko. Setuko itu apa? Setuko itu, campuran dari kapur, pasir, dan, campur batu-batak. Putih-putih itu? Ya, putih-putih itu. Dan itu digunakan di, di dinding-dinding tangga, sebagai motif hiasnya. Nanti itu, temuan itu bisa kita lihat, di site museum Batu Jaya. Kebetulan, temuan-teman ini ada di sana. Dan ini, kita lihat juga, ini sudah mengalami, suatu, maksudnya, sudah mengalami tentang, pelepaan, pelepaan ya. Masuk pelepaan putih, dan kenapa, si candi ini juga, berbentuknya, miring. Banyak yang bilang, ini sebagai candi epil. Dibilang gitu. Tapi ya ini, versinya mereka lah. Tapi yang, dari beberapa versi, ini mengatakan, kemiringan ini, memang disengaja. Tapi dari teknis, dari versi teknis, tentang, konsensus kebangunan, ini adalah, amblas. karena labilnya tanah. Jadi kita bisa lihat, di sisi ini kan, di sisi, barat daya ini, banyak sekali runtuhannya. Diduga beban, di barat daya ini, lebih berat, dibandingkan beban, yang ada di timur laut. Hingga akhirnya, si candi ini, melesak, di bagian, barat daya. Nah, itu aja yang ini. di sagat. Terima kasih. Selepas, Terima kasih.